Kepala Sekolah SMPN 1 Ciambar Sukabumi jadi tersangka, siswa tewas saat MPLS. Kepala Sekolah SMPN 1 Ciambar, Kabupaten Sukabumi, ditetapkan sebagai tersangka penyelenggaraan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang menewaskan seorang siswa baru. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede menyebutkan Kepala Sekolah MPN 1 Ciambar berinisial K ditetapkan sebagai tersangka karena menyalahi sejumlah prosedur dalam penyelenggaraan MPLS. Di antaranya tidak permintaan izin kepada orang tua untuk melakukan kegiatan MPLS yang lokasinya di luar sekolah. Tim penyidik telah melakukan sejumlah penyelidikan di lokasi kejadian meninggalnya siswa dalam kegiatan MPLS, melakukan autopsi, dan penelaahan tim forensik, guna menutuskan Kepala Sekolah menjadi tersangka. Dari hasil gelar perkara tim penyidik menetapkan Kepala Sekolah SMPN 1 Ciambar sebagai tersangka. Dari hasil gelar perkara telah ditetapkan tersangka saudara K, Kepala Sekolah dari sekolah tersebut. Pasal yang 395 KUHP, perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka. Personal Polres Sukabumi melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab tewasnya seorang siswa SMPN 1 Ciambar, Sukabumi, Jawa Barat, berinisial MA-13. Pihak keluarga korban telah menyetujui makam korban dibongkar dan jasad di autopsi. Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, menyatakan orang tua korban melaporkan MA meninggal saat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. MA tewas tenggelam di Sungai Cilewlew, Sabtu, 22 Juli 2023, siang. Hari ini autopsi yang dilakukan terhadap MA, siswa SMP korban dampak dari kegiatan MPLS, paparnya, Selasa, 25 Juli 2023, dikutip dari tribunjabar.id. Sejumlah tim dilibatkan dalam proses penyelidikan ini, mulai dari tim forensik dari RSUD Sekarwangi, Satreskrim Polres Sukabumi dan Polsek Nagrak. Dokter forensik akan memeriksa paru-paru korban di laboratorium dan memeriksa dugaan kasus kekerasan. Sementara itu, Wawan Kuswandi sebagai perwakilan keluarga korban mengungkapkan, Kepala Sekolah SMPN 1 Ciambar sempat mendatangi rumah duka. Jadi pihak sekolah datang meminta maaf dan mengakui ada kelalaian? Jelasnya, Kepala Sekolah SMPN 1 Ciambar menangis di depan orang tua korban dan mengucapkan permohonan maaf. Meski pihak sekolah sudah meminta maaf, namun keluarga korban tetap memproses kasus ini secara hukum. Kami sudah maafkan. Tapi prosedur hukum tetap kita jalankan sesuai instruksi penyidik, ucapnya.